Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Omasyu kali ini dalam video saya, saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat desain baju sederhana dengan menggunakan aplikasi photoshop baik, sebelumnya, sebelum kita langsung ke photoshop kita ambil terlebih dahulu bahan-bahannya ya saya akan coba ambil kaos oblong sketsa jadi kita ambil sketsanya, nah yang seperti ini nah ini dia saya akan men-save ini, klik kanan, save oke, kemudian satu lagi saya akan coba download gambar yang berwarna percikan cat air deh cat air oke, yang seperti ini, saya akan coba cari nah ini dia oke, baik kita save lagi seperti tadi kita kasih dua biarin seperti itu saja oke, sudah cukup kita buka terlebih dahulu photoshopnya kita klik file klik open kemudian kita ambil download tadi saya menyimpan di sini oke, dua-duanya kita block kita open nah, seperti ini hasilnya dalam pembuatan apa namanya desain baju karena kita menggunakan bahan-bahan yang sudah ada saya akan menunjukkan cara yang paling sederhana pertama, jika gambar yang teman-teman download tidak berbentuk PNG karena kalau bentuk PNG ketika teman-teman pindahkan apa namanya gambar ini memang sudah bisa dipindahkan ya dengan klik gambarnya pindahkan tapi ada juga yang ternyata gambarnya itu memiliki background seperti ini jadi kalau ada gambar yang memiliki warna background seperti ini silahkan teman-teman hapus terlebih dahulu bagian yang tidak diinginkan dengan cara klik kanan pada bagian erase klik kanan klik kanan pilih magic erase kemudian klik pada bagian warnanya warna yang ingin dihapus nah, seperti ini maka hasilnya adalah gambar yang teman-teman inginkan oke, saya ctrl plus z terlebih dahulu untuk menghilangkan bagian ini oops kita buka history oke, kita klik open nah, jadi ini untuk mengembalikan seperti semula oke, kita lanjut ya kalau sudah gambar yang teman-teman inginkan sudah terambil seperti ini kita klik pada bagian gambarnya tahan dan geser nah, kita taruh disini kemudian teman-teman tekan ctrl plus t ctrl plus t atau transform kita disini edit nah, free transform ctrl plus t kita klik kemudian kita berkecil bagian yang kita inginkan nah, seperti ini oke seperti ini ya jadi, silahkan mau diperbesar atau diperkecil terserah teman-teman kalau sudah klik tanda panahnya selection toolnya dan klik apply maka apa namanya bagian ini sudah menempel disini dan untuk seterusnya silahkan teman-teman edit sendiri apakah pengen diperbesar seperti tadi ctrl plus t pengen diperbesar perkecil sesuai dengan keinginan bahkan bisa diputar dengan cara menaruh pointer di pojokan sebelah kanan atas atau kiri atas dimana saja bisa diputar seperti ini seperti itu ya oke kita biarkan kemudian tentu saja kan di bagian ini apa namanya pastinya ini bagian depan ini bagian belakang bagian belakangnya kalau teman-teman pengen memberi warna juga misalkan dengan warna yang berbeda oke kita cari lagi kita akan mencoba warna yang kita coba cari warna yang lain oke misalkan seperti ini kita coba cari polanya nah ini saja deh mungkin ini kita tunggu nah oke kita klik kanan kita save image oke kita save sekarang kita buka lagi photoshopnya kita klik file open nah ini dia kita open nah seperti tadi yang saya bilang kalau di sampingnya ada gambarnya kalau teman-teman pengen menghapus apa namanya bagian ini teman-teman tinggal klik bagian iris klik kanan pilih magic iris dan hapus klik pada bagian putihnya maka seluruh bagian putih akan menghilang nah kalau teman-teman pengen menghapus titik-titik yang warna ini kita kembali lagi klik kanan pilih magic tool ups maksud saya erase tool kemudian tentukan diameternya biar tidak terlalu besar ya kemudian kita hapus seperti ini itu sehingga bagian warna-warna yang tidak teman-teman inginkan bisa hilang kalau sudah cukup serasa cukup klik seleksian toolnya klik tahan pindahkan lagi ke sini nah jangan lupa ctrl plus t oke kita taruh di sini nah seperti ini maksud saya oke sekarang kita klik pada bagian move toolnya atau seleksian toolnya oke sekarang kita sudah punya dua desain depan dan belakang bagaimana kalau ingin memberi teks misalkan teman-teman silahkan klik pada bagian simbol T ini kita klik kemudian kita ketikan di sini kita tulis apa ya silahkan teman-teman ketik teks yang teman-teman inginkan misalkan suka cita suka cita nah warnanya kan putih nih teman-teman block aja semuanya block atau dengan menekan ctrl plus a ctrl plus a secara bersamaan sehingga di block seperti ini kemudian klik pada bagian color bisa ini bisa juga ini sama aja kita klik di sini pilih warnanya misalkan di sini kalau pengen merah klik di sini terus tentukan bagian posisi warnanya nah seperti itu saya akan beri warna biru tulisannya pengen dikecilin seperti tadi teman-teman bisa menekan ctrl plus t untuk memunculkan free transform free transform kemudian bisa dibesarkan dikecilkan dilebarkan dan sebagainya seperti ini tapi misalkan teman-teman pengen apa ya pengen supaya tulisan ini berbeda warnanya oke nampaknya ada yang tertutup di sini ini dia layar kita klik layar nah biar muncul layarnya jadi ini background ini gambar dasarnya yaitu gambar sketch layer 1 ini gambar pertama tadi yang kita masukkan nah ini layer 2 gambar kedua bulu yang kita masukkan kedua dan ini text adalah text yang sudah kita buat nah ketika teman-teman pengen mengedit sebuah text teman-teman double klik pada bagian T ini nah kemudian silahkan di blok text yang teman-teman pengen berubah di blok kemudian ganti warnanya silahkan silahkan merah dan klik ok nah kalau di klik maka warnanya akan berbeda terus mas bagaimana kalau tipe textnya pengen dirubah misalkan ok caranya sama kita double klik pada bagian T double klik teman-teman nah disini ada ada tulisan matura MT ini kalau teman-teman klik tanda panahnya ada pilihan berbagai macam text yang bisa teman-teman pilih contohnya seperti ini ini dia ok kita coba yang lain nah seperti itu saya suka tipe text yang tadi kita biarkan matura ok cukup seperti ini baik berikutnya dimisalkan teman-teman pengen membuat text di bagian belakang dengan posisi tulisan sedikit melingkar kita sembunyikan terlebih dahulu layarnya disini teman-teman bisa pertama kita buat lingkaran terlebih dahulu cari objek shape nah ini dia shape teman-teman klik kanan pilih pada bagian ellipse kemudian buat lingkaran disini seperti ini kita biarkan saja warnanya dulu kemudian teman-teman klik pada bagian text tadi klik tempatkan di pada bagian garisnya sehingga simbolnya berubah seperti ada gelombang airnya dia bergelombang nah kalau sudah klik disini nah maka nanti ketika kita mengetik text textnya akan mengikuti pola dari lingkaran saya akan masukkan sukat cita nah oke kita biarkan saja dulu teman-teman pengen textnya dikecilkan ya kita block semuanya dengan menekan ctrl plus a untuk memblock textnya sekarang kita pilih pada bagian size text ini klik teman-teman silahkan kurangi ukurannya misalkan seperti ini nah atau menggunakan point juga silahkan dihapus textnya di block kemudian dihapus masukkan 50 cara ini juga sama bisa dipakai oke kan tadi warnanya ini biru ini merah kita balik warnanya kita munculkan terlebih dahulu layarnya nah ini dia text yang apa namanya yang terakhir kita double click yang ini teman-teman silahkan tekan tombol shiftnya bisa dengan cara ini kita masukkan warna merah oke sekarang kita klik lagi tekan shiftnya gunakan gunakan tombol arah pada keyboard kita ketik masukkan warna biru oke sudah kemudian kita klik seleksi tool kita sembunyikan terlebih dahulu nah untuk bagian apa bagian text kita akan memutarnya teman-teman pastikan pilihannya ada pada shape yang ini ya pilihannya pada bagian ini klik di klik shape satunya kemudian tekan ctrl plus t seperti tadi ctrl t oke kita sembunyikan terlebih dahulu taruh pointer atau gerakan mouse ini di pojokan putar seperti ini ups nampaknya tidak ikut berputar ya berarti yang harus kita putar itu textnya bukan lingkarannya kita lakukan sekali lagi klik layer pilih suka citanya tekan ctrl plus t oke kita sembunyikan kita lakukan hal yang sama ternyata masih tidak mau nih teman-teman oh berarti ups ternyata bergerak ya kita lakukan kita lakukan lagi ctrl plus t saya sembunyikan kita putar ternyata cara ini berhasil oke kita klik nah ternyata berhasil ya kita putar sedikit lagi ctrl plus t oke kita klik klik nah seperti ini kalau sudah kalau teman-teman pengen menghilangkan pada bagian lingkarannya teman-teman perhatikan tanda mata yang ada di warna merah ini kita hilangkan tanda matanya nah maka ketika teman-teman sembunyikan klik klik yang lain misalkan klik backgroundnya ya apa namanya lingkarannya sudah tidak terlihat nah posisinya kan kurang pas nih kita akan mencocokkan posisinya kita kan yang kurang pas tulisannya ya berarti kita fokus ke arah tulisan klik suka citanya klik selection tool bisa digerakkan nah seperti ini atau teman-teman bisa menggunakan tombol arah yang ada di keyboard nah seperti ini teman-teman bisa dipindahkan ke atas juga bisa oke dan dan untuk selebihnya silahkan teman-teman apa namanya edit sendiri misalkan diberi logo pada bagian ini diberi gambar yang berbeda misalkan seperti ini pada bagian belakang biar terlalu polos ini gambar yang pertama akan kita copy dan taruh disini ya klik layar pertama layar satu ini teman-teman klik kanan pilih duplikat kemudian klik ok kita pindahkan kesini oke kita sembunyikan terlebih dahulu ya biar tidak ribet sembunyikan kan posisinya harusnya ada di sebelah sini teman-teman klik edit pilih free transform ups maksud saya transform pilih flip horizontal kita klik nah maka posisinya akan terbalik seperti ini kita taruh disini gunakan tombol arah oke cukup nah sehingga gambar tersebut memang sudah terlihat seperti mirror seperti yang ada pada bagian depan kalau seperti ini sudah selesai kita close yang lain ya tapi jangan close bagian ini karena memang bagian ini akan kita save nah kita klik file klik save disave sebagai apa ya sebagai photoshopnya supaya nanti pada saat teman-teman pengen mengedit teman-teman tidak perlu mengulang dari awal jadi kita biarkan ininya jangan berubah kita biarkan psd saya taruh disini kita klik save nah jadi nanti kalau teman-teman pengen mengedit lagi silahkan dibuka filenya tapi bagaimana untuk men-save sebagai image teman-teman klik file kita klik save as sekarang kita ubah psd nya ubah ke png seperti ini silahkan ganti text nya boleh kita klik ok saja kita klik save oke sehingga nanti kalau kita buka filenya saya tadi menaruhnya di picture file belajar dan ini dia ini adalah file baju kita yang sudah kita buat dengan photoshop dan untuk selebihnya silahkan teman-teman edit sendiri supaya lebih bagus lagi dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan tulis saja di komen kalau ada kesempatan insya Allah nanti akan saya jawab atau kalau teman-teman pengen mengetahui trik lain yang terdapat pada photoshop silahkan tulis juga di komen nanti insya Allah akan saya jawab dan untuk pembuatan apa namanya baju berikutnya mungkin akan saya lakukan di adobe illustrator karena kalau ini kan yang sederhana ya kita hanya paste-paste saja kalau dengan adobe illustrator kita bisa melakukan berbagai macam apa namanya berbagai macam hal yang bisa kita lakukan dengan adobe illustrator baik itu saja video dari saya tentang bagaimana cara membuat sebuah baju dengan menggunakan photoshop terima kasih sudah menyaksikan assalamualaikum ups saya kasih tahu bagaimana cara merubah apa namanya warna bajunya sekali lagi kita klik layer pilih background teman-teman bisa klik pada bagian pain bucket klik klik disini dengan begini warna bajunya akan berubah tapi bagaimana kalau dengan warna lain silahkan teman-teman berubah pada bagian ini nah misalkan warna biru klik lagi nah seperti itu oke itu saja terima kasih sudah menyaksikan assalamualaikum selamat menikmati